Adaptasi cloud itu sudah hampir mencapai 90% untuk semua industri. Tidak ada salahnya juga apabila kita bisa melakukan perencanaan itu lebih baik. Kalau gitu sekarang coba kita berandai-andai ya. Misalnya nih, kita sudah beli sebuah layanan cloud nih. Tapi pada saat kita beli, sebenarnya kita juga nggak tahu secara persis sebenarnya kita tuh mau memanfaatkan ini untuk apa aja. Nah, akhirnya kita kadang membeli sesuatu yang misalnya berlebihan yang sebenarnya kita nggak butuh sebanyak itu tapi kita di awal sudah investasi sebesar itu. Nah, gimana caranya kita mencegah hal-hal yang seperti itu? Ya, dengan si cloud optimization tadi ya selain takarannya adalah berdasarkan cost artinya cost ini dia bisa melakukan analisa begitu dianggap tadi kita sudah beli di cloud kemudian takut ini satu hal yang berlebihan gitu ya. Nah, dengan si cloud optimization ini sebenarnya kita bisa lebih meyakinkan terutama kepada teman-teman IT operation karena cloud optimization ini mostly akan di-consume oleh IT operation teams dimana IT operation teams ini lebih sering berhadapan langsung dengan timnya finance artinya dari sisi selain finance ada juga application owner gitu ya dari sisi application owner minta ke IT operation dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dia nggak mau tahu spek saya jangan dikurangin gitu nah, tapi begitu dihadapkan dengan timnya finance loh, kenapa costnya segini? nah, sehingga si IT operation inilah yang sebenarnya nanti akan memfungsikan si cloud optimization ini untuk melakukan analisanya oh, oke, ternyata setelah kita adaptasi di sini kita bisa melakukan efisiensi nih baik dari sisi performance, compliance maupun secara cost sehingga secara orang finance happy dan orang aplikasi juga secara performance bisa tetap menjaga jadi, istilah itu memang dulu sesuatu yang sulit namun dengan si cloud optimization itu harapannya kita bisa bantu dengan itu oke, nah, tapi takaran sudah optimal atau belumnya itu seperti apa mas? oke, optimal itu kita bisa hitung berdasarkan satu dari performance kemudian dari compliance dan yang terakhir dari cost selama itu kita balance kita bisa melakukan balance secara berkesinambungan itulah yang kita sebut sebagai optimum jadi, tidak performance tinggi tapi costnya juga terlalu mahal tapi kita bisa balance itu itulah yang kita sebut sebagai optimum oke, itu sebagai yang optimum ya nah, sekarang gini kan sebenarnya kebutuhan aplikasi dan workload itu unik ya jadi berbeda-beda gimana sih caranya kita menghadapi dinamika yang seperti itu? oke, kalau untuk dinamika kebutuhan aplikasi yang unik kita mungkin flashback dulu ke belakang karena dulu itu aplikasi itu silo bentuknya adalah bare metal kemudian lahirlah teknologi yang kita sebut sebagai virtualisasi dimana disitu kebutuhan berubah kemudian dari virtualisasi lahir lagi era containerization artinya modern application aplikasi kita pecah kecil-kecil berdasarkan subsetnya kebutuhan aplikasi berubah juga itu memang dinamika yang luar biasa apa ya yang harus, mau nggak mau kita harus hadapin gitu kan nah, untuk menghadapi itu sebenarnya si cloud optimization ini juga sudah bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut artinya, baik itu di hybrid cloud atau itu merupakan satu containerization system atau itu merupakan application based aware yang dia aware terhadap cloud itu sendiri si cloud optimization ini bisa beradaptasi untuk kita semua sehingga apapun bentuk jenis aplikasinya dengan kebutuhan yang mereka sendiri-sendiri unik gitu ya kita bisa masih tetap melakukan efisiensi terhadap workload-workload yang akan kita gunakan oke, nah pertanyaan terakhir nih kita balik lagi ngomongin soal perusahaan yang mungkin sekarang lagi coba-coba layanan cloud dan masih belum optimal penggunaannya mungkin Mas Dewa punya langkah-langkah sebenarnya harusnya ketika kita di tahap itu kita harus melakukan apa? oke, yang pertama mungkin kita bisa tawarkan ke mereka untuk coba melakukan assessmentnya artinya assessment ini kita akan melakukan modeling modeling dari sisi aplikasi apa sih yang mereka itu kita coba bantu akan kita akan coba bantu ke mereka untuk tipe apa sih workload yang mau di adaptasi ke cloud kemudian dari situ kita ya itu tadi kita akan kategorisasikan ini bisa nggak sih kita gunakan di cloud itu as a service gitu kemudian setelah itu ya kita akan coba atur juga mengenai compliance-nya jadi bisa nggak sih ini kita bener taruh di cloud karena memang ada beberapa compliance yang memang masih agak sedikit complicated begitu ya begitu di on-prem oke kemudian di cloud itu tidak oke nah ini gimana cara kita mengatasi hal ini gitu nah dengan assessment ini harusnya kita sudah bisa mendapatkan istilahnya planning gitu plan to migrate ke cloud-nya jadi membuat customer itu bisa lebih pede karena ya tadi sesuai dengan Gartner analisanya di tahun depan atau di 2022 itu adaptasi cloud itu sudah hampir mencapai 90% untuk semua industri tidak ada salahnya juga apabila kita bisa melakukan perencanaan itu lebih baik gitu jadi kalau dengan planning yang tepat sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi itu di awal gitu nah namun apabila yang sudah memang terlanjur melakukan adaptasi cloud ini lebih dini kita bisa bantu juga dengan menggunakan si cloud optimization itu sebagai tools untuk membantu gimana si cloud ini bisa lebih optimal dan lebih efisi ya oke nah mungkin teman-teman di luar sana yang sedang dalam proses perencanaan itu bisa juga email ke kami mungkin butuh bantuan assessment dulu nih supaya bisa mendapatkan perencanaan yang tepat ya betul ya mas Dewa itu bisa email ke kami di markom at mastersystem.co.id terima kasih banyak mas Dewa perbincangan tentang cloud ini ini memang seru banget nih tentang cloud mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang lagi tentang cloud ini baik-baik gitu oke terima kasih juga kepada masterian semua yang sudah menyaksikan master talk pada hari ini jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya saya Innocent pamit undur diri master talk, inspiration talk with the master sampai jumpa di episode selanjutnya